Ini adalah di Marolasak, samping jembatan Purus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini adalah tebing yang dibuat oleh kompak kemarin yang besar. Kita lihat lagi di tempat lain ya, sana. Oke, sana kalau kita lihat ini yang banyak adalah sampah plastik. Aku menontonlah sekarang ada yang mengumpulkannya. Jadi, sekali lagi cobalah kita budaya bersih di destinasi wisata, di pantai, di sungai, di arterjun, atau di tempat lainnya. Agar alam tidak membuang sampah kembali ke kita. Melalui hujan, banjir, ombak besar, atau lainnya. Padahal ini tadi pagi sudah dibersihkan sebagian. Tapi masih banyak. Dan ini adalah sampah di pantai Masjid Al-Hakim. Ombak terlihatnya masih besar walaupun tidak seperti sore kemarin. Marilah sana semua kita bersahabat dengan alam. Ini sampah kita. Sampah kita sebagai pengunjung. Di destinasi wisata, di pantai. Yang dipulangkan kembali oleh lautan. Dan di dalam lautan itu masih banyak. Di dasar-dasarnya. Yang terkadang itu malah menjadi persoalan bagi nelayan. Semoga saja ada solusi dari dinas terkait. Ini adalah sampah yang dihempaskan ombak kemarin. Saat hujan lebat kemarin. Ada angin. Dihempaskan ke pantai ini kembali. Ya. Kalau kita membersihkan diri dengan mandi. Mungkin inilah cara alam membersihkan dirinya dari sampah-sampah kita. Di sini. Juga banyak sana. Sampah. Walaupun mungkin pagi tadi telah dibersihkan sebagian. Dan ini pantai di samping Taman Budayaan. Terlihat garis-garis ya. Dari karya ombak kemarin. Berarti ombaknya kemarin sampai ke sini. Karena ombak kemarin besar. Di sini juga ini pas pantai di Gendong Taman Budayaan. Air laut. Lalu ombaknya telah mengantarkan sampah-sampah ke bibir pantai. Di sini juga. Walaupun tidak begitu parah. Ini adalah pantai dekat Simpang Hang Tua. Sudah bersih. Tapi di batu-batunya banyak itu. Bahkan sekarang ini ombak pun bisa sampai ke pinggir wadu. Bagaimana sore kemarin ya. Karena ombak gede sore kemarin. Itu terjadi penumpungan sampah kemarin ya sana. Saat hujan terlihat kemarin. Sampah yang diantarkan oleh ombak. Ombak. Atau bisa jadi juga oleh sungai ini. Sepertinya adalah dibersihkan sebagian. Sampah yang diunjung sepertinya sehat ini tidak begitu ramai. Karena di samping hari biasa ini juga masih berawan. Dan juga berangin. Terima kasih telah menonton. Sepertinya telah diadakan tadi pagi atau siang pengaruhkan sampah. Ini ada alatnya. Telah ada di sini bersetirahat setan baik di sore ini. Berarti tadi dilakukan. Kita lihat dari dekat sampah yang kita lihat dari seberang tadi ya. Ini adalah kapal-kapal nelayan. Di sini lepasinya dimana sampah menumpuk bertonton. Sampah yang dihantarkan oleh lautan atau sungai di samping. Jadi pelajaran apa yang kita ambil. Mari kita budayakan budaya bersih. Dengan lagi buang sampah ke sungai. Tempat wisata. Kita buang sampah di tempatnya. Ini adalah di Marolasa. Samping jembatan Purus. Menakibatnya. Sampah ini mukit. Ini adalah diberikan. Tidak. Tidak. Tapi ini selesai. Tidak. Tidak. Oke saya nak sampai disini dulu di putaran kita Tetang sampai menggunung akibat kemarin hujan lebat dan kompak yang kencang besar Bisa dilihat pada video kita sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb